Kau cantik aku, kita kenalan dulu dengan kakak siapa gak? Halo, kalau kenal saya Uci Widia dari mainan kardus. Kak Uci, kak Uci mainan kardus ini seperti namanya mainan-mainan yang dibuat dari kardus ya? Betul, bahan dasarnya adalah kardus. Kardus, boleh dong dijelasin mainan kardus ini? Kenapa memfokuskan diri bikin mainan dari kardus? Gak kepikiran gitu? Kenapa? Awalnya sebenarnya sih ini gak ada niat untuk dijual ya, buat bisnis kayak ini belum ada. Dulu awalnya adalah cuma untuk main sama anak. Karena kenapa kardus? Kak Uci kardus itu sangat mudah didapet ya. Mudah didapet, alatnya pun gak yang susah. Jadi cuma cutter, gunting, lem. Cutter, gunting, lem. Dan itu bisa jadi mainan seperti ini. Tadaaa! Tadah! Jadi ternyata dari kardus yang biasa jadi imbah. Kalau kita belanja-belanja, dan akhirnya bisa menjadi sesuatu yang dijual lagi. Betul, yang di mindset kita saat ini adalah kardus itu barang bekas ya. Gak punya nilai jual yang yaudah gak habis pakai, tumpuk, selesai. Tapi dengan sedikit kemauan, sedikit niat, sebenarnya kita bisa merubah. Jadi barang bekas ini ya itu tadi, sekarang bisa jadi untuk penghasilan sebenarnya. Ini dari barang-barang, dari kardus. Semuanya dari kardus? Iya. Ini dari tahun kapan, Kak? Sudah kepikiran bikin, ah udah deh, gimana kalau saya bisnisin aja gitu? Saya seriusin aja sih mainan kardus ini. Mulai bikin-bikinnya saat anak saya yang cewek, ini umur satu setengah tahun, waktu itu 2015. Yang pertama dibikin banget dari mainan kardus ini apa? Ada, itu mainan sederhana banget, jauh dari rapi, jauh dari kata keren, tapi itu cukup bikin anak saya, oh, happy banget. Karena dengan kita bikin mainan kardus, kita itu jadi kayak bangga. Karena mainan kita dimainin kan, jadi kita ikutan bener-bener main, ada seutuh-utuhnya kita main. Jadi kita bener-bener masuk ke dunianya anak-anak, ya gak ya? Nah, itu sebenarnya yang bikin dia ngerasa, oh, yaudah besok bikin lagi main sebenarnya, karena dia banyak main sama kita sebenarnya. Bener, biasanya kan orang tua tuh kebingungan gimana sih cara mengerti anak-anak gitu kan. Sebenarnya gampang, kita ikutan main masuk ke dunianya mereka ya gak ya? Sebenarnya pemainan apapun, kalau kitanya ikut main, mereka akan dapet feel-nya gitu. Nah, kebetulan jadi setelah mereka main, saya jadi seneng kan, jadi ketagihan bikin mainan terus banyak-banyak-banyak. Akhirnya saya upload ke Instagram, dan banyak ibu-ibu yang mau minta cara bikinnya gimana dong. Sampai akhirnya di awal 2017, saya bikin namanya buku tutorial mainan kambun. Buku tutorial mainan kambun. Dan Alhamdulillah itu 7.000 eksemplar terjual ke seluruh Indonesia. Wah, luar biasa. 7.000 eksemplar terjual ke seluruh Indonesia itu tandanya masih banyak orang tua di luar sana yang penasaran. Gimana sih caranya untuk bergabung sama anak-anaknya sendiri padahal ya, untuk main. Dan bikin mainan apalagi di pandemi kayak gini, kemarin ibu-ibu banyak orang tua yang kehabisan ide. Lu harus ngapain lagi nih gitu ya. Akhirnya channel Youtube saya juga akhirnya banyak dikunjungi karena untuk cari ide. Di sana kan ada ide bermainnya, ada ide tutorialnya gitu. Dan channel Youtube yang namanya apa Kak? Mainan kardus, jadi di sana ada cara bermainnya, ada tutorialnya, ada ya banyak banget gitu. Jadi gimana mainnya, jadi buat ide aja sih. Ide-ide di sana banyak, boleh ya dikunjungin ya kalau yang penasaran juga. Nah sekarang kita beralih ke yang ada di meja sini. Dari yang ini dulu, ini apa nih Kak? Nah jadi semenjak saya bikin-bikin mainan kardus, banyak orang tua yang sebenarnya juga pengen bikin dari kardus. Cuma satu, mereka enggak cukup banyak waktu bahannya. Akhirnya mereka sering bilang, Mbak Uci siapin dong kitnya. Jadi di sana saya udah tinggal bikin mainan, karena kan biasanya kalau punya anak kecil apalagi ya. Begitu baru ngukur, anaknya nangis. Iya betul. Begitu baru ngukur, anaknya nangis. Selesai, akhirnya 5 hari sepiku baru selesai. Nah akhirnya berangkat dari situ, saya pikir kenapa enggak saya siapin aja. Jadi di dalam sini udah ada potongan polanya, sudah ada lemnya, sudah ada catnya, sudah ada stick. Sudah lengkap ya? Iya. Jadi nanti bahannya seperti ini, nanti jadinya seperti ini. Jadi orang tua tinggal merakit? Bis, iya. Tinggal merakit ya. Oke. Jadi orang tua enggak perlu lagi nyari, oh cutter-nya mana ya? Oh buntingnya mana ya? Benar. Semua sudah tinggal merakit aja. Jadi enggak usah ngukur-ngukur, enggak usah bikin pola. Iya enggak ya? Boleh, boleh lihat. Boleh, boleh lihat. Boleh, boleh lihat. Boleh, kalau kita buka ya. Kita korbankan satu ini ya. Ini kalau beli berapa nih kan? Ini 65 ribu, karena kalau di sini lagi promo jadi 50 ribu. Bisa. Ini kamera. Maaf ya, agak susah ya. Kamera, ada perangur, dan yang lainnya sih masih PO, ada macam-macam sih. Nanti kalau ngosong kafe bisa lihat di boot saya ya. Nah, bootnya itu ada di sebelah.